Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Al-Quran itu benar-benar kitab suci yang berasal dari firman Tuhan. Begitu pula nanti ketika Bang Rudy memberikan sebuah pemaparan, Bang Rudy akan memaparkan hal tersebut. Tetapi di debat kali ini pastilah ada sanggahan. Karena kalau tidak ada sanggahan itu namanya bukan debat, tapi cipika-cipiki. Oke, sebagai mukaddimah atau pembukaan pertama, saya akan memaparkan ya. Kenapa Al-Quran ini bisa disebut firman Tuhan? Dan tentunya kenapa umat muslim ini mengimani bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, pertama-tama kita ini harus tahu Al-Quran ini diturunkan Allah kepada siapa? Nah, tidak lain dan tidak. Bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Ummi. Kepada Nabi yang Ummi yang tidak dapat membaca tulis melalui perantara malaikat Jibrilnya. Nah, wahyu pertama yang diterima Nabi SAW, yaitu waktu dia di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alak. Baca, baca ya Muhammad, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari seekor yang mirip lintah. Nah, dari wahyu pertama yang diterima Nabi SAW ini, kita sangat takjub. Karena apa? Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, yang pertama adalah instruksi kepada umatnya ini untuk membaca, untuk senantiasa belajar. Dan poin yang kedua, bahwa manusia ini menurut Allah diciptakan dari seekor yang mirip lintah. Nah, kata Alak. Nah, kata Alak atau seekor yang mirip lintah ini menarik ya. Ketika Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu di Padanggurun, yang belum dijamah sekali oleh ilmu pengetahuan, sudah bicara tentang, wah gimana sih proses embriologi di dalam rahim manusia. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ini mengetahui bahwa manusia di dalam rahimnya ini seperti seekor yang mirip lintah. Karena dia Nabi yang Ummi. Nah, terus di abad kontemporer ini ada seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi melakukan sebuah penelitian dan hipotesis, di mana dia ketika meneliti sesuatu dengan fair, meneliti proses embriologi di dalam janin manusia, ternyata apa yang ada dalam kandungan janin atau embryonya itu seperti seekor yang mirip lintah. Ketika Profesor Dr. Kate Moore menemukan sebuah penelitian itu, lalu ada seorang muslim menyodorkan Al-Quran, yakni wahyu pertama yang diterima Nabi SAW. Yang dimana 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan tentang sains modern. Profesor Dr. Kate Moore takjub. Karena apa? Oh, ini tidak mungkin berasal dari Tuhan. Karena 1400 tahun yang lalu itu belum terjamah sesuatu yang modern. Apalagi di tanah Arab, di jaman jahiliahnya. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa bicara sedemikian itu. Itu sebagai pembuktian bahwa Al-Quran itu berasal dan benar-benar firman Tuhan. Karena 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan sesuatu sains-saintifik yang diterima akal sehat dan dikonfirmasi oleh abad kandungan ini. Lalu, pembuktian apa lagi? Di dalam Al-Quran itu terhimpun beberapa aspek. Yakni ada komen dari Allah, perintah, terus larangan, lalu terus nubatan di masa depan, dan lain-lain. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu berasal dari firman Tuhan, kita harus lihat ayat-ayat yang termaku di dalam Al-Quran. Yakni isinya. Yang dimana di jaman modern ini bisa terkonfirmasi yaitu tentang sains. Al-Anbiya ayat 30, Allah menegaskan bahwa langit dan bumi ini, jalaksi, jagat raya, bimah sakti, abur meda, dan lain-lain, itu dulunya satu kesatuan yang padu, saudara-saudaraku. Lalu dipecahkan. Loh, Nabi Muhammad, kalau ini benar-benar dari Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan, kok bisa Nabi Muhammad mengarang hal yang mustahil itu hal yang wow? Tentu saja tidak. Karena Nabi Muhammad dulu itu kegiatannya berdagang, jualan, mengembal kambing berdagang. Tentu saja tidak. Nabi Muhammad tidak mungkin bicara tentang mu'jizat, tentang sain yang sangat dahsyat itu. Nah, untuk membuktikan, lalu dari siapa? Tentunya dari Allah Ta'ala yang dilahirkan kepada Nabi Muhammad, sang hatama Nabi Ina, selama 22 tahun, menjelang 23 tahun. Lalu abad 19, kita mundur 100 tahun kebelakang, ada seorang ilman yang difabel, namanya Stephen Hawking. Dia mengutarakan sebuah, gimana sih, jagad raya ini ada, yang gimana disebut teori Big Bang. Dulunya jagad raya ini, bumi langit, galaksi, andromeda, satu kesatuan yang mutu, lalu ya dipecahkan. Al-Anbiya ayat 30 sudah mengatakan hal itu. Dan ini terkonfirmasi, oh, bahwa Al-Quran ini tidak pernah terberkentangan dengan sain modern. Karena apa? Tidak mungkin ya Nabi Muhammad, Nabi yang ummi sudah bicara tentang itu. Nah, lalu tentang sain lagi. Dimana seorang peneliti asal Filipina, saya lupa namanya, itu mengatakan bahwa sidik dari manusia itu seluruh dunia, all of people itu berbeda. Di abad kontemporer itu mengatakan itu. Nah, ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu, yang belum terjamah sama sekali tentang ilmu pengertian itu, sudah mengatakan hal yang demikian itu. Termaktif di dalam surat Al-Qiyamah, ayat 3 dan 4. Bahwa fingerprint ini, yang dimana kita kalau memegang sebuah handphone, kita bisa klik, klik, klik. Itu tidak ada yang sama. Entah saya Bang Rudini, fingerprint-nya pasti berbeda. Al-Quran mengatakan yang itu. Lalu bicara tentang yang lain sebagai pembuktian, yakni syair-syair yang termaktif di dalam Al-Quran. Ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW di tanah Jazirah Arab itu, banyak penyair-penyair hebat. Banyak penyair-penyair hebat dengan langgam yang luar biasa. Ketika Al-Quran turun kepada seorang Nabi yang ummi, para penyair-penyair itu terkejut dan ternongoh. Karena apa? Kehebatan-kehebatan syair Al-Quran itu tidak mungkin dihasilkan oleh seorang Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Sebagai contoh syair Al-Quran, Orang musuh-musuh Nabi di tanah Jazirah Arab dulu yang suka mendial syair-syairnya karena syair-syairnya dia rasa bagus terkejut dengan keindahan-keindahan syair Al-Quran yang tidak mungkin dikarang oleh seorang Nabi yang ummi, dan itu mustahil. Dan itu mungkin penghantar dari saya sebagai pembuktian bahwa the holy Quran really, really from Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Itu opening statement dari saya. Silahkan layar Rudi. Oke, terima kasih sekarang giliran saya. Kalau saya sederhana saja, bahwa saya mengatakan bahwa kitab suci yang kami imani berasal dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya di dalam Bible, dengan berani dan gamblang Tuhan mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi dan proses penciptaannya diurutkan. Kemudian, setelah itu diurutkan, maka ada kisah manusia. Mulai dari manusia pertama, anaknya siapa, terus keturunannya siapa, sampai manusia-manusia zaman akan datang. Dijelaskan di situ. Ini amat sulit sekali dinalar oleh manusia. Kenapa? Karena ketika pada masa penciptaan manusia belum dikenal tulisannya, dan ini ribuan tahun kemudian, ternyata silsila itu setelah diurutkan, tidak ada yang meleset. Dan benar. Ini sangat juga berani Alkitab itu menjelaskan silsila. Apabila melenceng sedikit, artinya kebenarannya tidak ada. Kemudian, yang berikutnya, Kitab Suci itu merupakan Kitab Suci yang terurut, sistematis. Bahwa, dimulai dari proses penciptaan, sampai nanti penglihatan daripada Yohanes, mengenai hari akhir. Jadi lengkap semua dibuat. Di dalam Bible itu tidak hanya ditulis, misalnya, kitabnya namanya Taurat, tetapi disebutkan. Ini loh kitab Taurat itu, Injil. Ini loh Injil itu, misalnya kan, kitab Musa, Masmur. Ini loh Masmur itu. Jadi dia tidak hanya berupa kalimat, yang tidak mengandung isi. Itu bukti, bahwa Tuhan kami yang menurunkan semua firman itu. Tetapi andai kata di Bible dikatakan, Taurat, tapi isinya tidak ada. Saya curiga. Bahwa Tuhan saya bukan menurunkan kitab Taurat tersebut. Masa Tuhan tidak mengerti apa isi kitabnya sendiri? Jadi itu tidak mungkin. Dan mungkin Tuhan kami juga akan seperti pembelaan diri. Dia juga akan mengatakan, bahwa kitab Taurat itu sudah diubah-ubah, sehingga tidak ada di dalam Bible. Tetapi tidak demikian. Kitab Taurat ada di dalam Bible, kitab Injil ada di dalam Bible. Itulah kitab yang mahasanat amat sempurna. Tidak ada satu pun kalimat untuk membela diri. Kemudian, setelah Yesus naik ke surga, maka berjalanlah para rasul. Dan kisah-kisah pekabaran Injil para rasul yang dituntun oleh Roh Kudus juga dituliskan di dalam Bible itu. Sehingga dunia bisa menguji bahwa apa yang tertulis itu ada dan pernah ada dan pernah terjadi. Andai kata sesuatu itu tidak pernah terjadi, ya mungkin akan terjadi yang namanya kebohongan. Dan saya pun mungkin akan meragukan kepercayaan saya mungkin sudah mulai baling. Demikian ya kok-okannya. Nah, kemudian yang berikutnya, nubuatan-nubuatan di dalam Bible ini, itu kan diucapkan ribuan tahun. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahunnya. Dan zaman sekarang itu terjadi. Dan zaman nanti juga terjadi. Ini sangat hebat. Tidak mungkin orang bisa melihat jauh ke depan. Tetapi itu memang Tuhan yang menuliskan. Tuhan yang menghilangkan. Sehingga orang-orang bisa melihat. Dan hebatnya Bible, sebelum Bible ini ditutup, Rasul Petrus sudah mengatakan, apabila nanti di hari nanti, 2 Petrus 2 ayat 4, ada orang bertemu dengan malekat di dalam gua, itu adalah iblis. Bukan malekat. Dan juga dikatakan, malekat itu menyamar, menjadi malekat terang. Itulah iblis. Itulah sebabnya, orang-orang yang mendapatkan atau mendengarkan Nabi palsu, mereka akan menyangka dan mengirang bahwa mereka itu bertemu dengan malekat sungguhan. Atau malekat terang. Tetapi itu ternyata malekat yang menyamar-nyamar. Dan dia juga membawa berita, namanya juga menyamar jadi malekat terang. Seolah-olah ucapannya itu adalah berasal dari Tuhan. Dan itu adalah malekat terang ya. Ternyata tidak. Dia adalah malekat kegelapan, dan dia adalah setan-setan. Atau iblis-iblis itu ya, dan kawan-kawannya. Itulah hebatnya Bible. Jadi ratusan tahun, sebelum ini terjadi, sudah dinubatkan. Bahwa akan datang Nabi-Nabi palsu katanya. Dan Nabi-Nabi palsu itu, dibilang di Galatia itu ya, apabila ada yang mengabarkan Injil, berbeda dengan apa yang kami ajarkan, sekalipun itu malekat, terkutuplah dia. Dan Rasul juga katanya, tapi Injilnya berbeda dengan kami ajarkan, itu terkutuplah dia. Maka betul terkutuplah. Malekat itu terkutuk, dan Rasul yang mengaku Rasul itu, juga terkutuk. Sehingga dia mati kena racun. Matinya tidak orang kenahlah, apabila dia tidak mati secara terhormat. yang jadi, sorry kongkongnya, ini ada biniku, dan ada ini anak Pak Pendeta kemarin. Lagi cerita orang itu. Nah, jadi, itulah kehebatannya Bible. Jauh-jauh hari sudah dijelaskan itu, sehingga kami slow. Kalau ada orang memberitakan Injil, ya kami dengar. Ternyata berbeda dengan apa yang di dalam Bible. Kami tidak pusing. Langsung kami katakan, oh dia setan. Dia iblis. Ajaran setan-setan. Itulah sebabnya. Jauh hari, 1 Timotius 4 mengatakan, pada hari-hari nanti, ada orang akan murtad. Dia ikut ajaran, orang-orang penyesat, dan ajaran setan-setan. Dan itu terbukti kawan. Ajaran setan-setan itu mirip kayak ajaran Tuhan, tetapi enggak sama. Semua diputarbalikan fakta itu. Bahkan beraninya ajaran setan-setan ini mengenuduh bahwa Bible itu sudah dikarang-karang lah, diubah-ubah. Padahal kalau kita tanya, mana yang diubah, mana yang dikarang, enggak bisa ditujukan kawan. Itulah ajaran setan-setan iblis. Tetapi kalau Bible mengatakan, inilah yang benar, mana buktinya ini? Ada di dalam Bible semua kan? Jadi kami tidak capek-capek mencari. Kalau kami bilang, ya yang di dalam Bible ini, tawratnya asli. Mana buktinya? Tawratnya, ini masmurnya, ini kiyung adungnya, ini injilnya, semua ada. Itu yang membuat saya yakin bahwa Alkitab adalah Alkitab suci yang berasal dari Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Silahkan Goldian. Oke, thank you. Suara itu gimana lah? Jelaskan ya? Dengarang, dengarang. Oke, mungkin kita masuk sesi sanggah-sanggah dan saya akan membuat kesempatan saya boleh bicara tentang Bible oleh Rudy demikian boleh bicara tentang Al-Quran dan kita saling menjawab. Gimana? Boleh, boleh. Tetapi kalau ditanya dari Al-Quran, dijawab dulu dari Al-Quran baru bicara Bible ya. It's okay. Oke, thank you Al-Quran atas pemaparannya ya. Jadi saya ulangin sekali lagi tema yang sudah kami sepakati. Kan kemarin Lerudi menawarkan sebuah tema perspektif kebenaran menurut dua agama. Dan sekarang temanya yaitu manakah yang benar-benar berasal dari firman Tuhan? Al-Quran atau Bible? Nah, tetapi sayangnya pemaparan yang saya dengarkan dari Lerudi. Lerudi ini tidak menjelaskan, tidak membuktikan bahwa Bible ini firman Tuhan. Tetapi, gini loh, gini loh, gini loh. Oke, thank you. Saya mencoba mengomentari dulu ya. Lerudi bilang, oh firman Tuhan itu sistematis. Ya kalau sistematis, novel berseri itu juga sistematis. Nah, yang ingin saya tayangkan singkat nih. Nah, menurut Lerudi, kan Bible ini sangat banyak. yang Bible firman Tuhan itu 77, 73 kitab atau 66 kitab loh, Lerudi? Silahkan mungkin singkat dulu. Oke, saya akan jawab. Terima kasih. Baik yang 77 kitab, 73, 20, 66. Yang 66nya itu, itu memiliki kesamaan. Sisanya, itu kan tergantung daripada genomnya masing-masing. tetapi itu tidaklah dikatakan bagian dari firman Tuhan secara keseluruhannya. Tetapi, misalnya dibilang hasil konsili, hasilnya segala macam. Dan itu memang termaktub di dalam kitab suci. Mungkin kamu mengatakan katolik atau protestan. Makan sekarang ada kitab sucinya orang protestan, di belakangnya itu lagu-lagu. Bukan berarti lagu-lagu itu bagian dari Bible itu tidak untuk menghemat tempat dan orang membawa tidak banyak buku dibawa. Cukup dibawa satu buku, di dalamnya sudah ada almanak, sudah ada lagu-lagu dan yang lain-lain. Kalau kamu belum pernah lihat, nanti minta sama orang AKB, bahkan almanak di belakangnya itu. Sudah, sudah ada. Kan saya pendeta. Dirimu pendeta? Oh iya, pendeta-pendego ya. Iya, iya. Lanjut-lanjut. Oke. Nah, dari situ, kalau menurut saya tidak ada yang bermasalah di situ. Nah, kemudian, itu yang merupakan firman Tuhan itu 66 kitab atau 73 kitab. 66 kitab kan dipegang oleh umat katolik. Umat katolik meyakini bahwa 100% 66 kitab itu firman Tuhan. Prodessen juga mengatakan 73 kitab. 73 itu kitab firman Tuhan. Nah, menurut saya yang mana? Biar aku bisa membahas lebih lanjut yang harus kubah. Kan sudah aku bilang, 66 itu sama. Ya sudah, kamu harus mengerti itu. Nah, sekarang sistem kita aku bisa juga bertanya balik sekali ya. Nanti kamu sambil bertanya. Oke. Oke, sekarang saya mau bertanya balik kepada Lai. Sabar, sabar Lai. Mungkin ini dihabiskan sesi ku bertanya kepada Lai. Nanti Lai bertanya kepada aku balik. Ini aku belum mengatakan yang kelima. Nah, jadi gini. Berarti dirimu bertanya berapa menit? Mungkin 10 menit lah sambil menjelaskan lalu bertanya kepada Lai. Sekarang 20.15 waktu Indonesia Barat. Gimana? 20.15 20 menit aja kau bertanya sama aku. 20 menit kau bertanya sama aku. Masihku 20 menit kau bertanya terus menurut sama aku aku jawab. Sekarang 20.21 kita bilangnya jadi 41. 10 menit aja Lai. Gini kan. Kan masih takut gini. Itu rame di rumah Lai. Tolong di mute dulu. Ada noise. Ya, silah. Oke. Nah, kan maksud aku gini lah. Kan yang kita bahas ini manakah kedua kitab suci ini Al-Quran atau Bible yang merupakan firman Tuhan. Al-Quran jelas. Kami umat muslim menganggap 114 itulah yang merupakan 100% firman Tuhan. Tadi di pemaparan ini sudah saya sebutkan. sedangkan Bible sendiri ini terbagi-bagi. Nah, saya harus membahas yang mana untuk menghadapi Lerudi. Tolong pilih satu yang itu benar-benar firman Tuhan. Atau apakah yang 66 kitab atau 73 kitab atau yang 88 kitab seperti ortodok. Biar saya bisa pas gitu panahan saya. Silahkan lagi. Kalau 66 saya bahas yang 66. Kalau 73 nanti saya bahas yang 73. Kamu kan sudah tahu bahwa saya dari tadi bilang 66. Oke, oke, oke. Thank you. Thank you. Jadi, 73 kitab itu atau 7 kitab katolik itu menurut Lerudi bukan firman Tuhan. Mohon maaf ya untuk saudara-saudara katolik. Saya tidak bilang begitu. Sebentar. Saya tidak bilang begitu. Kamu kan menyuruh saya memilih mana yang mau kita bahas. Saya bilang yang 66. Tidak ada saya katakan yang 7 bukan firman Tuhan. Tidak ada saya katakan yang 7 itu juga firman Tuhan. Tidak ada saya katakan itu. Kau meminta saya membahas. Oke. Sekarang kita bahas 33. Ya, lawan bawah pendata Abednego kan Lerudi. Nah, sebagai lawan diterah saya perlukan firmasi. Oke, kita bahas yang 73. Boleh ya? Kamu kan bertanya mana yang mau kita bahas. Saya bilang yang 66. Silahkan. Jangan mau bilang wah ternyata sana tidak ada aku bilang gitu. Kamu pesan yang mana-mana 66. Silahkan. Walaupun secara implisit itu merupakan sebuah pemutian oke lah whatever. Nah, sekarang aku ingin bongkar-bongkar Bible ya. Nah, kalau kita bicara Bible Bible ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, saudara-saudara itu yang kukasihi. Dan tentunya pendata Abednego ini lebih paham Bible dibanding Sangs Debater Bro Rudy. Nah, Bible yang pertama adalah The Old Testament atau dalam bahasa Ibrani itu canah corah dan canahnya orang protestan dan katolik itu beda-beda jumlah. Yang kedua adalah The New Testament atau yang berjumlah 27 kitab yang keempat kitab ini disebut Injil Kanonik dan 23 kitab lainnya itu ada surat-surat surat Paulus itu 14 surat. Nah, saya akan merujuk kepada New Testament ya. Kalau kita bicara New Testament, New Testament ini dikanonisasi ikan berdasarkan manuskrip-manuskrip tertua. Kalau kita bicara manuskrip tertua, sebagai seorang akademisi pendata Abednego pasti akan menggunakan sebuah data. Yakni, akan merujuk kepada sinetikus sebagai manuskrip tertua kisaran kisaran abad 3 Masih. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang ya, kawan-kawan ku, nah, di dalam Bible ini yang diimani 66 kitab ya, kitabnya Lerud yang 7, kitab masih ambigo, ini lengkap dari kejadian 1 sampai wayu 2-2, ini ayatnya lengkap. Dan ini, menurut para pakar Bible Alkitab Indonesia, ini diterjemahkan dari kodek tertua, yakni kodek sinetikus. Nah, sekarang saya mencoba membongkar dan mengobrol abri atau mengkipasi dan membuka sebuah fakta. Ini adalah sebuah-buahnya orang Kristen, Goldian tidak memiliki baik, ini muslim juga tidak, tapi ini adalah kodek sinetikus. Kalau kita cek di dalam kitab ini ya, perjemahan baru, Markus 16, Nah, Markus 16, ini ayatnya lengkap, sahabat-sahabat, sampai ayat 20. Sedangkan di sini, di kodek tertua, selain ini tidak ada kodek lagi. Ini ayatnya cuma sampai 8. Loh, di mana ini 12 ayat? Dimakan kambing? Atau roh kudus yang mengilhami penulis Markus ini tidak bisa menjaga 12 ayat itu? Nah, lalu ini diterjemahkan dari mana? Itu pertanyaanku yang harus berjawab. 12 ayat itu kemana? Nah, lalu yang kedua, ini di dalam 1 Timotius 3, ayat 16, mana ya nontonnya? Sabar. Nah, di sini 1 Timotius 3, ayat 16, ya, ayatnya cuma berhenti di sini doang. Di Estin, ini ya, cuma ini doang, setenggal. Tapi kalau kita cek di dalam sini, 1 Timotius 3, ayat 16, ini ayatnya puanjang. padahal di kode tertua itu enggak ada loh. Dan ini sebuah hal yang lucu, saya rasa roh kudus tidak mampu menjaga o-in-rensi atau keterjagaan. Ini panjang. Yang sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita, dialah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan lain sebagainya. Tetapi di kode tertua, ini cuma, gini doang, penggalan ayatnya, mana tadi sudah saya tunjukkan. Cuma berhenti di esteem doang. Oh ini Markus, sorry. Ini ya, enggak ada ketajangan yang seperti ini. Nah itu boleh dijawab. Nah, ayat yang panjang ini berasal dari mana? Nah, lalu yang ketiga, sebagai pembuktian bahwa, oh, karena Bible atau orang Kristen ini tidak bisa hidup dari manuskrip, kalau kita cek, di dalam Yohanes 8, ini ada ayat yang dimakan tikus, kawan-kawan, bahwa roh kudus yang menghilang tulis matis ini tidak bisa menjaga. Ini adalah bukti otetik dari sumber kekristenan sendiri. Yohanes 8, ini langsung dimulai dari ayat 12. Silahkan cek, ayat 1-nya sampai sebelahnya enggak ada. 0. Ini ya, saya gedein. Nah, habis 5-2, langsung Yohanes 8, ayat 12. Ayat 1-11 itu mana? Tetapi ironisnya di sini, yang dimana Yesus itu, kisah yang sangat baik, kisah perempuan yang berzina, lalu disuruh merajam, dan Yesus tidak jadi merajam. Ini ada di Bible ini. Nah, ini merajamai dari mana? Sedangkan di sinetik, Kisah Tika Anis Aleksandris ini tidak pernah ditemukan ayat ini, percakapan di dalam bukit jahitun. Nah, itu nanti bisa dijawab. Nah, saya akan melanjutkan lagi. Nah, lalu yang kedua yang akan saya bahas, ketika kita bicara tentang Bible, Bible ini terdiri dari beberapa aspek. Tadi yang pertama, sudah saya jelaskan bahwa banyak ayat yang dimakan tikus. Bible sendiri ini berasal, dari tulisan sederah, tulisan para nabi, dan tulisan saksi mata. Dan itu banyak. Contoh puisi-puisi. Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru yang diklaim sebagai kitab suci, Lukas ini menyatakan, saudara-saudara, di dalam Lukas 1 ayat 1, Hei Teofilus yang mulia, aku menulis peristiwa ini dengan seksama. Pertanyaannya untuk Lerudi, apakah yang ditulis Lukas itu kitab suci? Jika iya, apakah Lukas mengerti kalau yang ditulis Lukas itu kitab suci? Thank you, silakan. Panjang kali. Oke, saya akan jawab, dimakan tikus, karena belum pernah dalam sejarah dibilang dimakan tikus ya. Kalau dimakan kambing, ya ada, kitab suci yang dimakan kambing. Katanya terjaga kambing pun memakan. Baik, saya akan jelaskan. Tetapi, bisa jadi kitab suci itu dimakan tikus, ada juga. Tetapi bukan ibaratnya karena tikusnya doyan, tidak. Mungkin karena kitab itu sudah tua, dimakan krayap pun ada ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita, apa HMC itu keluarkan tujuan masuk-masukan itu? Kita berdua ya. Masuk sendiri dia, masuk sendiri. Oke, lanjutlah. Lai, udah keluar. Bisa masuk sendiri, gimana caranya masuk sendiri? Nah, ya, jadi, kalau kita bicara kitab suci, adalah satu hal yang lumrah ketika di buku A, ternyata kurang. Tapi salinan tua ya. Kemudian, berjalan waktu ditemukan lagi. Wah ini, kayak gulungan laut mati, gulungan ini, segala macam, ditemukan di sana. Mungkin nanti ada ditemukan lagi. Ya kan? Kita bilang, kenapa tidak? Namun, kalau ada nanti yang ditemukan lagi, mungkin, para bapak-bapak gereja atau pengurus-pengurus gereja berkumpul lagi dan diuji dulu keabsahan kitab-kitab itu, karena saya percaya, tidak semua kitab itu bisa dikumpulkan. Hanya orang dungu dan tolol yang mengatakan bahwa kitab suci-nya sudah dikumpulkan 100%. Wah, tidak ada itu. Kenapa saya katakan tidak ada? Ya, namanya tulisan. Ya kan? Tulisan saat ini yang ditemukan, dia kan bisa dibukukan karena ditemukan yang tuanya. Yang tuanya ditemukan misalnya masih 8 ayat. Tiba-tiba, satu hari nanti, katakanlah besok, ditemukan lagi sebuah kitab. Ya kan? Digali-digali-digali ketemukan kitab. Kitab itu haruslah nanti diteliti dulu. Jangan-jangan kitab itu tidak berasal dari zamannya, tetapi dari zaman. Katakanlah, ketika orang sudah mulai terjadi teknologi dari abad-abad ke-6, maka mulai melenceng-lencengkan isi kitab suci. Maka terjadi yang namanya perbedaan-perbedaan itu. Maka kalau ada agama lain mengatakan, mana yang benar? Injil yang terdapat di dalam Bible atau Injil yang terdapat di Al-Quran? Itu juga menjadi dilema. Ya kan? Seperti di Goldian bilang, mana yang benar? 6,6 atau 73? Sama juga itu. Mana yang benar Injil di dalam Bible atau Injil yang di dalam Al-Quran? Dan demikian ya pokoknya. Nah, hal-hal seperti inilah kalau di dalam Bible sudah diantisipasi. Kami, dalam diskusi ini, saya tidak berbicara tentang sejarah atau penemuan keperubah kalaan, tetapi lebih kepada bicara intinya atau isinya. Kenapa itu dikatakan firman Tuhan? Kenapa tidak ya? Nah, inilah hebatnya Bible. Coba nanti saya share screen dulu ya. Nah ini. Coba kamu bagikan share screen saya itu Goldian. Nah, ini di Galatia 1 ayat yang 8. Dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malekat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuplah dia. Nah, ayat ini manusia tidak akan mampu membuat ini. Kenapa tidak mampu? Karena ayat ini melihat ratusan tahun ke depan. Apakah terbukti? Terbukti. Menurut Alkitab kami ini, saya menurut Alkitab ya, bahwa ditemukan satu Injil baru lagi. Injil apakah itu? Injil yang terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi isi Injil itu berbeda dengan isi Injil yang ada di dalam Bible. Dan demikian. Apa perbedaannya? Di dalam Bible dijelaskan bahwa Yesus disalib, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit, naik ke sorga. Tetapi di Injil yang ada di dalam Al-Quran berbeda. Maka kalau kami tinjau dari sudut Bible ini, karena Bible lebih dahulu lahir. Bible lebih dahulu ada. Bible lebih dahulu dibukukan. Bahkan setelah Bible dibukukan, Al-Quran belum ada. Maka sesuai ayat ini, maka terkutuplah orang-orang yang menuliskan itu. Termasuk Malekat. Termasuk Nabi. Kan kami, kami disitu kan Rasul, Rasul Paulus dan kawan-kawan. Hebat sekali dia kawan Bible ini. Berani mengatakan itu. Terkutuplah dia. Dan hebatnya lagi, maafin ya, Goldiannya Al-Bibel mengatakan, orang Muslim mengakui bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh Malekat. Hebatnya Bible disitu. Malekat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Bukan Tuhan langsung. Andai kata Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka ayat ini tidak masuk. Karena dikatakan disana sekalipun kami atau sekalipun Rasul atau seorang Malekat. Tapi kalau dibilang Tuhan tidak masuk disana. Tetapi hebatnya Bible ini sudah bisa dijangkau ratusan tahun ke depan bahwa akan ada Malekat dari sorga. Pengakui dari sorga. Yang memberitakan kepada kamu satu Injil. Diberitakan Injil itu. Yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu. Terkutuplah dia. Luar biasa Bible ini. Ya, Goldian. Jadi sekalipun kamu bilang menurut tikus-tikus yang kau bilang tadi juga nanda risikus saya bilang ya. Saya tidak membahas dari situnya. Kenapa saya tidak membahas lagi dari situnya? Karena saya adalah orang yang sudah beriman. Bahwa itu sudah dikanon. Tidak mungkin saya terbitkan lagi kitab suci baru. Dan adalah sah jika terjadi sebuah peristiwa. Hari ini kitab suci itu berisi 10 ayat. Kemudian ribuan tahun kemudian ditemukan lagi kitab-kitab baru. Kan belum semua digali. Belum semua tanah itu dibuka. Itu adalah yang yang betul-betul dari Tuhan. Kalau yang enggak dari Tuhan dalam sekejap bisa jadi penuh. Tidak ada lagi yang lain katanya. Itu satu kebohongan. Tidak mungkin tidak ada yang lain kalau betul-betul itu dituliskan. Dan mengujinya sudah saya sebutkan tadi. Bahwa cara mengujinya itu enggak sulit. Buka ayatnya buktikan benar enggak terjadi sekarang. Terbukti kawan. Jika ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan terkutuplah dia. Dan betul terkutuk kawan. Ada kemarin yang di Bandung memberitakan Injil juga lain terkutuk karena ditangkap polisi dia. Ada juga yang memberitakan Injil lain terkutuk mati teracun dia. Terkutuk sekali. Matinya ngenaskannya karena dia sok-sok memberitakan Injil yang lain. Itulah sebabnya saya tidak berani memberitakan Injil yang lain. Oke kalau lihat itu jawabannya. Lanjut silahkan. Oke, thank you lah ya. Jadi pembahasan kita sekali lagi saya ingatkan pemberitian dari dua kitab suci ini manakah yang benar-benar firman Tuhan? Al-Quran atau Bible yang 66 kitab 73 kitab atau 88 kitab. Tetapi Lerudi mengkonfirmasi bahwa yang merupakan benar-benar firman Tuhan itu Bible yang 66 kitab. Nah, kita tidak bisa menghindar dari sebuah data akademis sebuah data yang disajikan sebuah data yang kredibel. Nah, kita bicara tentang Bible. Saya mohon maaf ya. Saya sudah lama sedikit meneliti tentang Bible. Nah, ini di perjanjian baru di manuskrip tertua itu banyak ayat-ayat yang hilang. Yang di mana manuskrip tertua itu sebagai fondasi kokoh bagaimana Bible saat ini King James atau terjemahan baru itu bisa berdiri. Itu ingat, silahkan cek di kodex Sinaitikus Vaticanus, Alexandrianus atau Washington itu banyak manuskrip tertua di manuskrip tertua banyak ayat yang hilang. Itu ribuan ayat. Sebagai contoh, kalau kita merujuk kepada manuskrip tertua di dalam satu hyanes fasal lima ayat tujuh yang disebut sama Jahanim itu di King James sama di terjemahan baru dikatakan and there are three your witness in heaven the father, the holy, the son and there are three are one sebab ada tiga kesaksian di dalam surga yaitu Bapak, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu and there are three are one para pakar Bible dokter biblical study dan profesor-profesor Bible Christian itu mengakui ternyata di dalam manuskrip tertua ayat itu tidak ada itu baru disulitkan di textus-receptus pada abad 15 jadi ada sebuah interpolasi ada sebuah penambahan korupsi di dalam Bible itu apa-apa hal yang sedihkan itu bisa dikatakan sebagai serman Tuhan tadi juga saya sudah ungkap bahwa di dalam manuskrip tertua yang menjadi fondasi kokoh berdirinya di dalam Injil Markus fasal 16 itu cuma berhenti pada ayat 8 tetapi di King James Version di terjemahan baru itu sampai ayat 20 pertanyaannya loh itu berasal dari manuskrip yang mana karena apa kekristian ini tidak bisa hidup kitabnya tidak bisa hidup maksud saya tanpa adanya manuskrip Pati Rose T7 T6 dan itu itu tidak pernah ditemukan dan lagi-lagi menurut para sekolah-sekolah ayat itu baru saja ditambahkan sekitar abad 15 lalu matis 17 21 itu kosong ayatnya hilang dimakan kambing lalu matis 8 ayat 18 11 maksud saya itu di manuskrip tertua itu juga kosong dan sekali lagi pembahasan kita ada pembuktian bahwa mana sih yang firman Tuhan nah tapi Rudy belum sampai disitu karena pendeta abad nego latin pendeta abad nego lebih paham Bible dibanding oleh Rudy nah pertanyaan kedua mungkin saya minta tolong bacakan sebuah ayat dari saya ya kan Bible ini merupakan kitab suci oleh Rudy saya kita tolong bacakan sebuah ayat saya share screen ini tolong bacakan Yeskel 1-3 di hadapan para penonton ini di saya 600 yang tonton mungkin di Lerudi tembuk seribu datanglah 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 firman Tuhan datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia ada dua orang perempuan anak dari satu ibu mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana susunya dicama-cama dan dada keperawannya yang dipegang-pegang terus apa yang salah sekarang ayat 20 ayat 20 saya minta tolong bacakan kitab bentar Yeskel ya biar lebih gampang mataku gak bisa melihat situ Yeskel berapa tadi? 23 ayat 20 tadi 1-3 udah dibacakan Yeskel berapa? Yeskel pasal 23 ayat 20 ayat 20 bentar ya ayat 20 ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu oleh sebab itu hai oh holiba beginilah firman Allah memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-keskasihmu oke oke cukup tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu terus apa lagi yang mau dijawab oke thank you saya harap ketika Lerudi membacakan ayat itu tidak ada Lerudi yang masih kecil atau di bawah 18 tahun yang di sekitar Lerudi karena ketika Lerudi membaca ayat itu maka akan mengganggu psikis anak lain dan itu bukti menurut the ghost bahwa Bible ini berbahaya karena mengandung ayat-ayat pornografi nah pertanyaan saya apakah ayat pornografi itu disampaikan oleh Tuhan dan merupakan firman Tuhan silahkanlah oke terima kasih ketika Tuhan berfirman maka bahasa yang digunakan adalah bahasa asli ketika membilang udara atau buah dada atau susu ya itu artinya dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang Indonesia pun lain tidak mau membuat itu bahasa itu menjadi bahasa halus contohnya dikatakan buah dada atau yang sejenisnya kenapa kalau diperhalus artinya sudah terjadi yang namanya kontaminasi karena ketika Tuhan berfirman adalah sejujur-jujurnya sebentuk-bentuknya karena pada zaman itu belum ada penghalus bahasa oke contoh ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa engkau telanjang maka konotasi orang yang mendengar itu ada dua jenis orang yang pertama yang otaknya memang kotor dia langsung membayang telanjang itu bagaimana kelaminnya begini bukono-begini tapi orang yang normal dia tidak melihat ketelanjangannya itu secara detail sampai kelamin-kelaminnya tetapi di otak dia bahwa mereka tidak berbusana titik nah sekarang tolong kau share screen ZHKL 23 tadi biar aku jelaskan kepada kamu oke nanti kita lihat kamu golongan orang yang mana apakah orang yang memang di kepalamu isinya kotoran atau orang yang satu lagi ya memang telanjang hanya mengerti bahwa itu adalah tidak berbusana ya punya aku yang punya aku punya aku oh punya lain oke oke iya dong sorry 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 lebih gampang ah ya oke datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia ada dua orang perempuan anak dari satu ibu mereka bersundal di mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana susunya di jama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang nama orang yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya adalah Oholiba mereka aku punya dan mereka meliharkan anak laki-laki dan perempuan mengenai nama-nama mereka Ohola maupun ialah Samaria dan Oholiba ialah Jerusalem artinya ini sebuah perumpamaan paham ya yang satu adalah Samaria yang satu adalah Jerusalem ya paham ya Tuhan mengatakan perzinahan disini adalah apa siapa yang menyembah Tuhan tiba-tiba dia menyembah juga Allah orang lain itu namanya zina bagi Tuhan jadi ayat ini menjelaskan perzinahan bukan oleh individu tetapi oleh satu kaum atau satu suku atau satu bangsa atau satu daerah Samaria dan Jerusalem paham ya bukan individu maka saya bilang tadi kamu tergolong orang yang mana apakah orang yang di kepalamu memang berisik kekotoran sehingga kamu lihat ayat 1-3 kamu penggal ayat 4 tidak kamu baca sampai ayat 5 dan seterusnya baru kamu penggal lagi inilah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa malekat terang menyamar itu iblis masuk dia ke dalam hati orang-orang itu yang dibukakannya ayat 1-3 karena dia ingin mematahkan bahwa itu bukan dari Tuhan justru ayat 1-3 itu dari Tuhan karena Tuhan dia yang pencipta segalanya suka-suka dia berfirman mau ngapain suka-suka dia mau dia dibilang buah zakar seperti keledai siapa yang melarah Tuhan dan dia tidak akan menggunakan EYD kalau di Indonesia kan EYD 1972 karena bahasa saat itu belum mengenal grammar lah sintaks ini segala tidak ada itu belum ada jadi bahasa dasar itulah yang diucapkan dan lain pun menerjemahkan menggunakan bahasa dasar tidak menggunakan yang namanya bahasa-bahasa yang sudah diperhalus menggunakan gaya bahasa tidak itu sangat berbeda sekali jadi jelas bahwa di situ intinya adalah otak kita yang kotor kita potong ayat itu demi memuluskan atau menjatuhkan kitab suci ini ternyata kita tidak kuat ayat 4 menjelaskan Samaria dan Yerusalem itu bukan manusia Samaria itu dan Yerusalem bukan manusia tetapi sebuah wilayah dan bagi Tuhan bersinah itu bagi Tuhan orang di Yerusalem misalnya disuruh berbakti kepada Yahweh tetapi tiba-tiba mereka pergi ke Baal atau kepada Allah lain itulah sebabnya bahwa Bible ini betul dari Tuhan tidak akan pernah dikatakan Musa menyembah Tuhan orang Arab tidak akan ada itu buka seluruh kitab suci Taurat itu tak akan ada sedikit pun Musa mengatakan Ya Allah tak ada itu itu Bible hebatnya sudah digariskannya yang disembah Musa Tuhan orang mana tunggu dulu kan giliranku slow aja ya 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 nanti giliranku oke maaf iya ya ya oke jadi kitab itu sudah menggariskan bahwa Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan Abraham Ishak dan Nyaku itu difirmankan kepada Musa hai Musa aku adalah aku aku adalah Tuhannya Abraham Ishak dan Nyaku sehingga orang Yahudi tidak akan pernah mendengar akulah Tuhannya Abraham Ismail Kedar tak ada itu buka di Bible itu tak sebutkan tidak ada satu kalimat pun di dalam itu dikatakan akulah Abraham Ismail Kedar atau Nebayot tak ada kenapa Tuhan tahu akan terjadi persedisihan ini hebatnya Bible ini maka dia membuat sebuah garis ini loh garisku itulah sebabnya baik di Bible maupun di Al-Quran tidak sedetik pun Allah SWT yang dalam Al-Quran atau Yahweh yang di dalam Bible atau Elohim berada di tengah-tengah umatnya Ismail tidak ada sedikit pun itu tak ada sekalipun dia benci terhadap Israel dia tetap hadir di sana di tengah-tengah itu membimbing bangsa itu menjaga bangsa itu mengawal bahkan menghukum bangsa itu itu hebatnya kalau kita mau bicara Al-Quran harus berani dong mengatakan ada garis keturunan si Ismail yang didatangi Allah SWT dan diam di antara mereka ketika mereka kesusahan Allah SWT menolong ternyata enggak ada bacal Tuhan enggak ada Nabi Muhammad lah keturunan dari pada Ismail katanya oke itu yang bisa saya jelaskan silahkan Goldian kalau ada sanggahan lagi oke mungkin terakhir itu tadi belum dijawab yang ditul tadi sebenarnya saya menanggapin sedikit Yeskil 23 itu tidak bicara tentang perumpamaan tetapi sejarah yang diceritakan Allah SWT dengan bahasa yang sungguh dan otakku itu bukain sebuah perumpamaan oke saya jelaskan lagi ya biar kamu paham tinggal setengah ya gambarku punya aku aja lihat aja dibawa ya punya aku aja ya biar kita fair ya disini dikatakan aduh tanganku oke ayat 4 benar aku dulu ayat 4 sudah dijelaskan ohola ialah Samaria oholiba ialah Yerusalem artinya ini perumpamaan ya dan ohola berzina sedangkan iya aku punya iya sangat mirahi kepada kekasih-kekasihnya kepada orang asyur pahlawan-pahlawan perang berpakaian kain ungu tua bupati-bupati pengusaha-penguasa penguasa-penguasa semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda iya melakukan persundalan dengan mereka semua orang asyur dipilih apa mampu satu orang memilih semua orang asyur enggak kan lanjut ini lanjut nah iya menajiskan dirinya dengan semua orang semua orang tanpa terkecuali kepada siapapun iya mirahi dan dengan berhala-hala berhalanya sudah untuk apa saya lanjutkan sudah dijelaskan disini berhala-berhalanya dia tidak meninggalkan persundalan yang dilakukan sejak di mesir sejak di mesir orang samaria dan jerusalem itu bersundal menyembah ala-ala orang mesir oke ya itu juga ada sebuah fakta bahwa ada seorang sosok yang bernamanya Ohola dan Oliba melakukan hal itu untuk teman-teman saya syarat jangan menamakan anaknya Ohola atau Oliba nah sekarang pertanyaan satu yang belum oleh Rudi nah yang ditulis Lukas itu firman Tuhan atau sejarah catatan sejarah bukan Lukas 1 ayat 1 Lukas 1 ayat 1 sebentar ya ya Lukas 1 dimukodimah oke sekarang saya jawab dulu saya jantar kalau kau mau melihat Ohala Ohila itu apakah asli atau tidak kau cari siapa nama bapaknya kalau kau bisa menemukan nama bapaknya bagus karena kalau di dalam Bible itu kalau memang itu asli disebutkan nama bapaknya sebentar ya Lukas berapa Lukas 1 awal itu kan Lukas menjelaskan kenapa dirinya nah yang ditulis Lukas itu firman Tuhan atau apa itu silahkan maka kalau kamu tanya kepada saya apa isi Bible kan itu isi Bible itu namanya saya dari dulu tidak berubah sampai sekarang selalu mengatakan Bible berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya paham ya oke di dalam Bible itu firman Tuhan ada dan manusia ke Lukas aja yang ditulis Lukas itu apa itu poin aja firman Tuhan atau apa itu kamu harus tahu dulu dasar saya berbicara sudah baru saya 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 paham Bible tidak saya tidak paham silahkan share screen share screen luka 1 oke punya laya atau punya aku nih hebat punya aku aja langsung sudah buka nah yang mau ketanyakan disini yang mana yang bukan firman Tuhan luka 1 ayat 1 luka 1 paling awal luka 1 memberikan sebuah penghantar ya Teofilus yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang telah terjadi diantara kita sudah maka kau masukkan definisi yang oke belum sampai ayat 5 lah biar kita tahu seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan ceratur bagimu supaya kau dapat tunggu dulu supaya kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada mu sungguh benar pada zaman Herodes Raja Yudha adalah seorang iman yang bernama Zakaria dari rombongan Abiyah istilahnya juga berasal dari Tuhan Harul bernama Elisabeth terus yang kau tanyakan apa nah ayat 3 itu yang ditulis luka itu firman Tuhan atau apa kamu ingat definisi yang saya bulang di awal kalau kamu tanya saya apa definisi Bible itu apa isi isi Bible itu dari dulu saya tidak berubah Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya maka yang kau baca itu adalah kisah yang ditulis luka itu apa antara firman Tuhan dan sejarah dan kisah manusia itu dua aspek yang berbeda aku ingin jawabkan yang tuduk kan pertanyaanku singkat sebentar tidak bisa terlepas firman Tuhan itu dari kisah manusia yang mengikutinya tidak bisa adalah satu kebohongan kalau jangan jawab dulu aku menjelaskan satu kebohongan jika Bible itu isinya 100% firman Tuhan bohong kenapa kisah bohong karena tidak ada kisah yang mengikutinya yang benar itu adalah firman Tuhan di Taman Eden apabila engkau memakannya engkau akan mati itu firman Tuhan kemudian ada kisah manusia yang mengikutinya kisahnya apa datang si iblis datang manusia digoda iblis itu kisahnya ikut terus dia sehingga ada percakapan iblis di dalamnya ada percakapan si Hawa di dalamnya ada percakapan si Adam di dalamnya paham ya dan itu berlanjut terus ya betul-betul yang ditulis Lukas di Injil Lukas fasal 1 e3 itu apa Lukas kan memberi sebuah penekanan ini gue lagi apa itu yang ditulis Lukas itu apa firman Tuhan atau sejarah misalnya Goldian hidup di jaman Lukas lalu aku menulis hal yang seperti Lukas itu tulisanku itu apa yang aku tulis firman Tuhan atau apa penonton ini rindu ini dia aku 700 penonton dan bila 1000 penonton jutaan di luar sana iya ingin dia mengerjakan aku kan sudah jawab mana yang gak aku mengerti apa itu urusanmu bahwa Alkitab berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya jadi kalau kan sudah aku jawab apa yang ditulis Lukas firman Tuhan atau yang menulis dia belum dijawab teman-teman gak bodoh disini loy yang ditulis manusia yang mengikutinya kisah manusia yang mengikuti ya betul bukan firman Tuhan berarti firman Tuhan yang firman Tuhan berarti dengar firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya yang ditulis Lukas kan sudah aku bilang kisah manusia bahwa ada seorang manusia yang mengeliti kok susah sekali oke kisah manusia itu firman Tuhan atau bukan kisah manusia ya kisah kehidupan manusia yang terjadi karena adanya firman Tuhan yang terjadi karena aduh jangan dipotong-potong dong oke 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 apa ini kita belum dapat jawaban nih kau jangan potong kan diliranku menjawab ya oke sudah aku jelaskan bahwa ketika Tuhan berfirman ada mulai kisahnya dari pertama sampai terakhir itu runut terus maka ketika ada ucapan manusia disitu contoh surat Paulus apakah itu firman Tuhan kalau yang menulis Paulus ya dia firman Tuhan karena dia tidak tahu contoh kejadian sampai kejadian keluaran ulangan imaman imaman ulangan bilangan itu Musa tidak mengerti kepenciptaan maka diberikan Tuhan paham ya setelah zaman Rasul Paulus sudah dikenal tulisan maka mereka ikut semua firman Tuhan yang ada dan ada kisah manusia yang mengikutinya dan itu dituliskan paham ya kisah manusia aku bilang saya gak berubah kisah manusia dituliskan di dalam Alkitab gak akan saya cabut pernyataan saya itu sudah sekarang ini sudah satu jam apakah saya bisa giliran bertanya halo suaramu kok gak ada Goldian sorry sorry aku mute gimana sudah dengar sudah sudah apakah kita bisa bergantian oke habis kita transisi habis ini transisi saya memberikan sebuah penutup dari kesimpulan jawaban bro Rudy ya sangat lucu saya tanya firman jangan jangan disimpulkan ya 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 bang Rudy oke lanjut giliran koy oke oke ya sekarang aku tapi menem air putih dulu kok pucat gitu aja bang Rudy ah mana pernah aku pucat wajahku memang ini pengaruh dari ini loh ini ada cahaya dari oh ya aku kira gara-gara pendata agak nego getar dan bikin wajah pucat Tuhan kau jangan kan hanya kau pernah aku bilang sama orang Tuhan kau kulawan gak akan mampu lawan aku sama-sama aku juga gak takut aku lawan Tuhan aku juga gak takut oke sekarang jawab aku mau lihat kau takut apa gak menurutmu yang Al-Quran mana yang mau kita pakai persisi ah atau sunni silahkan Al-Quran jelas menurut para ulama yang disepakati dengan para sahabat yang dimana yang menganut dan menjadi juru penelitikanan itu adalah Zaid bin Shabit lalu para sahabat mengkodifikasi Al-Quran yang berjumlah 30 juz dan 114 surat yang melinti siapa Zaid anak buah Rasulullah langsung yang dimana selama hidupnya selalu bersama Rasulullah jadi jelas yang kita pakai sekarang yang di Birmingham University probabilitasnya mencapai 98% sesuai dengan Al-Quran zaman Rasulullah itu 30 juz 114 surat pakai itu mashabnya si A atau sunni silahkan saya gak tanya dari Mas Habit itu apa Mas Habit itu apa kitab sucimu yang sudah dibukukan itulah ya emang kitab sucinya si A apa kitab sucinya si A apa aku belum tahu kitab sucinya si A kalau Bible kan jelas 73 dan 66 karena kau belum tahu aku buka kitab sucinya si A apa mana nih ini juga ini juga bukan ku dapat dari orang Kristen itu di share dulu saya tidak dapat ini bukan bukan saya yang membuat ini ya maka ada yang bertanya begini Al-Quran besarin dikit oh tunggu kontrol plus kontrol plus disini kecil banget oke dia bertanya begini apakah Al-Quran si A itu berbeda dengan Al-Quran kita saya sering mendengar si A punya Al-Quran sendiri apa benar demikian terim jawabnya bismillah wassalam la tuas apa ini aku bacalah aku kurang paham ada tiga keyakinan mendasar si A tentang kitab sucinya Al-Quran satu mereka meyakini bahwa Al-Quran yang dipegang kaum muslim telah disimpangkan oleh para sahabat sehingga tidak semua ayat Al-Quran masih otentik beberapa ayat telah diubah dan sebagian besar dibuang para sahabat karena itu mereka mengakui sebagian Al-Quran yang dipegang kaum muslimin ushul al-kafi al-ku laini satu dua 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 si A memiliki Al-Quran persi lain yang tidak ada dalam Al-Quran yang beredar di tengah-tengah muslim jumlah ayatnya 17 ribu ada dua keterangan yang mereka sampaikan satu Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Fatimah dua Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad salallahu alayhi salam kemudian beliau berikan hanya kepada Fatimah ushul kafi al-kula ini dua strip enam tiga empat dan keterangan nyasir habib musuh sahabat tiga jibril itu salah jibril itu salah sasaran seharusnya seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Talib namun disampaikan kepada Muhammad salallahu alayhi salam sedangkan Al-Quran ini tidak otentik karena tidak melalui jalur Ali rathiyah rathiyah lahu ah anhu hanya saja keyakinan ini hanya dimiliki sekelompok siah yang gu lu anisul wahid nah ini jadi itu data yang mana dia si gul dian halo gul dian ya halo tunggu dulu itu data itu yang bisa saya share sama kamu mengenai perbedaan itu kamu harus terlihat suni apa siah kalau kamu suni katakan suni kalau kamu siah katakan siah pasti itu kamu pilih tidak mungkin kamu katakan oh dua-duanya benar tidak mungkin silahkan silahkan ya sebenarnya aku mau mengkritik sumber yang disampaikan Lay itu anti kelel jelas ya sedangkan aku dari tadi menyampaikan sesuatu itu tidak berdasarkan artikel tetapi berdasarkan yang autentik tadi kode itu bukan artikel nah dan di artikel itu tidak mencantumkan sumber sama sekali bagaimana aku bisa mempercaya artikel itu kalau kata Allah ketika kau menerima berita dari orang kafir atau orang kasih maka kau harus tambahin yaitu mengkrosyek sedangkan aku tidak lihat sumbernya ini dari mana cuma artikel misalnya penulis ya ini aku besok nulis bahwa oh Bible itu 90% bukan firman Tuhan semua lalu ku jabarin dengan pengaparan yang sangat indah sebentar saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya tinggal kau tentukan kau pakai yang Sunni apa Sia itu aja dulu ya datanya mana kalau ada Al-Quran Cina tadi sudah aku kasih data itu sumbernya itu artikel itu artikel itu artikel kalau aku bikin besok ya sumbernya sudah ada Usul kafir al-kaulani alamat 2 buku 2 mungkin 634 di keterangan Yasir Habib musuh sahabat meskipun dia musuh saya tanya kau pakai yang mana apakah Sunni apakah Sia tentukan saja aliranmu apa susah sekali saya tentukan tapi aku tidak begitu tertarik membahas sebuah artikel karena artikel itu tidak bisa dapat divalidasi keakademi musuhnya sedangkan sumber yang saya berikan tadi asah sohif berasal dari kekristianan sendiri misal gini kalau besok aku buat tunggu oh sebentar tidak tidak bisa gitu kau tuntukan itu nyata apakah apakah Al-Quran Sunni dan Sia sama kecuali ini Al-Quran Sia apakah Apakah Al-Quran Sunni dan Sia sama jawab saya enggak tahu saya enggak tahu saya belum menerima sumber otentik sama sekali selama saya muslim apakah Al-Quran Sunni dan Sia beda tapi hanya artikel ologi yang berurut disajikan oke saya bahas Al-Quran yang saya pakai ini Al-Quran yang berasal dari Rasulullah dengan oral kepada sahabatnya lalu Rasulullah menyuruh agar para sahabat ini memusahat atau mengkodifikasi Al-Quran dan ketika pengkodifikasi itu selesai yang meneliti itu ada sendiri berarti Sunni kan Sunni Sunni itu malah Sunni sama Sia itu lebih dulu Sia sekarang bertanya Al-Quran yang kau pegang sekarang itu punyanya Sunni apa Sia itu aja dulu punyanya Islam kok Sunni sama Sia oh enggak dong kalau punyanya Islam mereka tak akan akan perang gak akan itu perang karena politik kita enggak itu perang karena Ali Raja Allah itu tidak ada efensinya dengan tema saya punya Islam berarti Al-Quran Sunni dan Sia sama saya enggak tahu punya saya punya Islam saya enggak memposisikan diri saya atau Sia tapi saya Islam dan Al-Quran yang saya pakai Allah yang menurunkannya dan Allah yang menjadannya yang gimana berasal dari orang Nabi Sallallahu Lalu dikodifikasi oleh sahabatnya dan sempurna bahkan kamu aliran mana kamu aliran mana Sunni apa Sia itu aja dulu emang emang gue Kristen punya aliran memang ada dalam Islam ada aliran itu biarin biarin orang yang tadi lawan di Gaudian aku Islam Insya Allah oke sudah bukan Kristen seperti karismatik ya atau kamu mau mengatakan gini lah biar gampangnya kamu beriman kepada Al-Quran yang terjemahan itulah gitu kira-kira ya karena itu kan sama dengan yang ada di Arab itu mungkin ya gitu ya terjemahan bukan Al-Quran terjemahan bukan Al-Quran perlu diingat oke yang sama yang diterbitkan Depak apa gitu bisa kugilangnya yang diterbitkan Depak beserta terjemahnya itu bukan Al-Quran yang bahasa Arabnya yang dikodifikasi sekarang yang dimana di penelitian Birmingham University probabilitasnya kesamaan dengan Mus'af zaman Nabi itu 98% itu yang kami pegang dan itu yang kami imani karena Allah berkata Allah memiliki kemampuan untuk menjaga Al-Quran bukan seperti yang banyak ayat dimakan tikus oke sekarang apakah Allah tidak menurunkan Taurat, Injil, dan Zabur sehingga tidak mampu menjaganya ini pertanyaannya ada hubungannya dengan tema kita membahas dia saya ingin meneliti apakah Taurat, Injil, dan Zabur yang diturunkan Allah itu benar dari Tuhan kenapa Allahmu tidak mampu menjaga Taurat, Injil, dan Zabur coba jelaskan oke sekarang pertanyaan balik jawaban sekaligus pertanyaan balik Taurat itu ada gak di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran ada tertulis bahwa Allah menurunkan Taurat Zabur dan Injil oke di dalam Al-Quran cuma menjelaskan bahwa Allah itu pernah menurunkan Injil dan Taurat mazana alaikal kitab babil haki musad dikoli ma'inayah da'in wa'an zalat Taurat 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 Injil itu dalilnya surat Al-Imran yang pertama bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk menurunkan kita semuanya yakni Taurat dan Injil dan Al-Quran itu kami tercaya sebagai last and final testament sebagai pertanyaan akhirnya pertanyaan saya tidak menurunkan kamu jawab biar saya jawab secara komprehensi dari dikenalkan mengapa Allah Taurat tidak bisa menjawab Taurat dan Injil kamu kan bertanya kepada saya apakah ada ada terus jawab iya jadi ketika bertanya harus mendengarkan jawaban saya Al-Quran itu sebuah kitab yang berdiri sendiri tanpa bantuan perjanjian baru tanpa bantuan kitab tanah kita bantuan kitab kitab Al-Quran berdiri sendiri langsung dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril itu tadi tentang Taurat dan Injil Allah menurunkan Taurat yaitu hirman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa lalu Nabi Musa itu menyampaikan kepada Bani Israel saya kasih pengajaran sedikit Taurat itu dibagi menjadi dia yang pertama Taurat Sedikah dan Taurat Sabah Alba pasti Lerudy tidak tahu dan tidak mungkin tahu tidak mungkin tahu sabar ini Al-Quran ya silahkan semangat kebelasan sebentar 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 di dalam Al-Quran dikatakan hanya Taurat saja Taurat Zabur dan Injil kemana kenapa tidak bisa dijaga Allah sementara aku mau lihat apa benar dia ini merupakan sebuah ilmu dengerin ya ini ilmu dan daging banget ini isinya ketika aku menjelaskan secara komprensif Bro Rudy tolong Tadi Bro Rudy ketika menjelaskan aku tidak motong malah aku kasih kesempatan seluas Taurat Taurat Zabur dan Injil Taurat aku juga sudah buktikan sekarang tolong kau jelaskan langsung kepada topik mengapa Allah Taurat tidak mampu menjaga Taurat Zabur dan Injil silahkan oke tapi kalau aku jawab tolong diam karena ini isinya ilmu semua dan teman-teman pasti suka mendengar jawabanku ya Al-Quran adalah sebuah kitab yang berdiri sendiri kokos ratus hersen the word of God tidak ada bantuan kitab tanah tidak ada bantuan kitab Injil tidak ada bantuan kitab kita pernah seperti skill 23 itu yang bernilai kita ketika Al-Quran menerangkan bahwa corah dan Injil ini pernah turun masa Nabi Musa dan Nabi Isa al-Islam nazlana alaikal kitab babul haki musad di kelima bina ya deh wa'an zalat tawarat tawaral Injil ya Al-Quran membenarkan kita sebenarnya yakni Torah dan Injil nah pengertian dari Torah yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa lalu Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel dan Torah sendiri ini dibagi menjadi dua dan jelas yang pertama Torah Sebektav yang kedua itu Torah Seba Torah Sebektav itu lima ketat-taten tatuh ketat Musa kejadian bilangan ulangan imamat dan lima itu dan Torah Seba itu adalah Torah Nisan yang orang itu penyampuan nah ketika kita mengatakan oh tolong dijawab dari Al-Quran yang kau sebut itu di Bible itu lima kitab itu di Bible Al-Quran tidak pernah menjelaskan ada lima kitab tawarat itu gak ada itu jangan kau karang-karang oke ulangi aja pertanyaan yang aku jelasin di Al-Quran yang mana Al-Quran yang kau pegang lah kalau memang ada hari ini aku murtad kalau bisa dikatakan ada Taurat 5 kejadian keluar yang perlu berurau diketahui jangan samakan perspektif tentang Jujus dan Al-Quran karena sejatinya Al-Quran itu di sini aku mencoba ya sebentar yang membuat kau lucu kemudian aku minta dari Al-Quran kau jelaskan ada Tafan yang ada di Al-Quran itu yang ada di Al-Quran Taurat dibilang situ kalau kau mau menjelaskan bahwa Taurat ada lima sebentar maksa dari mana di Al-Quran tidak tertulis kalau bicara sesuai dengan fakta tunjukkan layannya ada lima itu tunjukkan tunjukkan dulu layannya Al-Quran bukan oke jangan dicatang aku akan menjawab secara kompetensif yang pertama kita harus tahu apa itu Al-Quran Al-Quran itu sebuah kita suci yang di dalam mengandung sejarah mengandung tentang membuatan mengandung tentang sayang dan tentang komen dan lain sebagainya tetap perlu dicatat Al-Quran bukan kita sejarah atau kita biografi atau kita seperti pengenalan seseorang misalkan begini dan lain sebagainya bukan Al-Quran tetap yang menghinkan yang baik-baik lalu menceritakan yang jelek-jelek sebagai pelajaran bagi orang yang akan menerima Al-Quran yang terakhir yang terakhir dengan al-Quran saya akan menjawab berdasarkan fakta yang telah saya pelajari bahwa terakhir itu dibagi menjadi dua yang pertama terakhir yang disebut ada dua ada tiga gak ada yang dikenal Al-Quran kau sama dengan melebihi Tuhanmu Tuhanmu saja tidak mengerti yang kau sebutkan itu apa bukti Tuhanmu mengerti yang kau sebutkan itu coba jelaskan kalau memang mahat tahu coba buktikan bahwa Tuhan yang kau sembah mengerti semua yang kau sebutkan itu dimana oke oke misal Al-Quran sebuah kitab suci yang menyeritakan peristiwa dari Adam secara besarnya segini grup jutaan kilo tapi kalau berdiskusi itu kan aku tanya kalau kau jelaskan Taurat jelas kalau Taurat yang diturunkan al-sumat Allah jangan kau jelaskan Taurat yang tidak bisa kau buktikan keberadaannya di dalam Al-Quran sampai hadis ada dua kalau bilang ada dua Taurat ada ini Tidak tahu Tidak tahu karena itu Enak tahu Tidak tahu Tidak tahu Apa apa Enak tunjukkan ayatnya di Al-Quran Tidak tunjukkan ayat di Al-Quran Oke bahwa Allah tahu seperti yang kau bilang mengenai dua kitab Taurat itu iya oke dan oke ya ya Rudy bentar jangan dikotong bisa nggak nggak motong bisa kan ya saya tidak akan motok kalau kamu lurus kayak saya tadi lurus yang pertama biarkan Tendata Abednego menjelaskan bagaimana Alquran ya jika Rudy meminta bahwa Alquran itu harus gini blablabla dan lain sebagainya apakah masyarakat lebih yang pertama Alquran itu sebuah kitab suci yang menceritakan peristiwa terdahulu yang akan kita ambil hikmahnya dari kehidupan kita lalu peristiwa yang akan datang sebuah dibuatan sebuah profesi lalu tentang pemenan perintah dan larangan Alquran jika Alquran itu mencatat peristiwa Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad salallahu alaihissalam sampai manusia akhir zaman maka Alquran akan segini besarnya jutaan kilometer dan tidak mungkin Alquran cuma 4-30 ujis seperempat perjanjian dari isinya dan kami rasalah Alquran gitu terus apa apa banyak menjelaskan Alquran menjelaskan para ada kita bentuk sebab apa kita nggak mendapat hikmah itu sesuatu yang dilihat daripada Alquran yang kita pelajari sebagai bentuk pembelajaran akademis dan ternyata ketika saya menjelaskan orang-orang jika sekarang sedang berlalu tinggal pertanyaan saya nggak mau jawab kenapa Allah tidak mampu menjaga Taurat Zabur dan Injil Oke itu aja pertanyaan jawab aja singkat oke Jeremia 8 ayat 8 juga mengatakan bahwa kegemaran orang dan Israel itu juga merupakan kitabnya sendiri lalu kenapa Allah tidak menjaga kenapa lari ke Jeremia ala suwata Allah tidak kena jenisnya makanya kalau kau lulus aku tidak potong kalau kau lulus aku tidak akan potong jelaskan mengapa ala suwata Allah tidak mampu menjaga kalau atur etika diskusi ketika tadi saya bertanya kepada bro Rudi saya mengasih kesempatan yang sangat luas saya berhubung jawab saat itu menggiarkan berhubung jawab semangat walaupun jawaban berhubung tidak relevan oke oke jangan batasin jangan batasin jawaban saya saya bertanya tentang Al-Qur'an jawab dari Al-Qur'an titik oke oke Alimron surat Alimron ya ayat awal mengatakan Nazarna alikal kitab bagul hati musidika lima bayi bayi wa anzalat Taurat awal Injil bahwa Injil dan Taurat itu telah turun nah sertian-sertian kitab Taurat Sertian-sertian Injil itu diimpun di dalam Al-Qur'an Nah diatakan sekarang pertanyaannya lalu seadanya apa terus urgensinya Al-Qur'an menjelaskan Taurat Sabiqtah Taurat Sabiqtah Al-Qur'an halatah Talmud Misnah Nidras dan sebagainya ya tata itu itu merupakan pembelajaran orang Yahudi sendiri kami cukup menerima sertian-sertian kisah-kisah Nabi Allah terdahulu misal Musa Musa mengajarkan kepada Bani Israel tentang Tauhid Ulan 6 ayat 4 ternyata di Al-Qur'an juga ada mengatakan mengatakan demikian mengambil dari Al-Qur'an siapa bilang nggak paham saya memang karena karena kau bicara tentang Bible aku jawab dari Bible sekarang aku menanya tentang Al-Qur'an jangan kau seolah-olah mau mengatakan bahwa ayat yang di Al-Qur'an itu diambil dari Bible nggak baik ini pertanyaan saya mengapa Al-Qur'an tidak mampu menjaga Taurat Sabiqtah iya tapi jangan panik oh bukan tidak mampu iya oke rata pucat soalnya mengalori di minum air putih yang banyak ya ini kan dalam putih oh iya oke 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 karena apa karena ada the last and the final messenger yaitu Al-Qur'an the last testament or final testament yaitu Al-Qur'an ya karena Al-Qur'an datang karena membenarkan kitab-kitab sehingga yang telah diselengkan Allah berkhilman darang siapa mengatakan lalu membuat ayat lalu bilang ini dari Allah nih Bismillah ini dari Allah ya karena ada Al-Qur'an sebagai penutup kitab yang dimana Al-Qur'an menjadi hikmah dari seluruh manusia yaitu alasan Allah tidak menjaganya sebagai pelajaran umat terdahulu agar umat zaman Rasulullah dan setelahnya tidak melakukan hal yang demikian dan jawabannya itu adalah simpul Allah mengatakan ya oke ada lagi ya oke yang saya tanya belum juga kamu jawab mengapa Allah tidak mampu menjaga sudah saya jawab datang pertanyaan sekali gue jawab kalau aku bantah malah gue bantah semua kenapa gak mau bantah tadi kan kamu punya waktu membantah dan kamu punya waktu bertanya kepada aku sekarang aku tanya mengapa mengapa Allah SWT tidak mampu menjaga Taurat Inci dan Jabod mana Allah sama Yahudi itu pertanyaannya salah pertanyaannya salah pertanyaan lo yang salah kenapa salah jadi yang benarnya gimana yang benarnya gimana coba yang benar kenapa Al-Qur'an sebagai final testament itu dijaga ini aku jelasin sebentar oke aku jelasin ya karena Al-Qur'an itu sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Allah kepada sang hatama Nabi Yina yang umi yaitu Nabi Muhammad SAW ya karena Al-Qur'an diturunkan dan dijaga oleh Allah lalu Allah menceritakan bahwa kebiasaan orang terdaulu itu merubah kitabnya lalu mengatakan di Bismillah inilah dari Allah sebagai apa sebagai bentuk pelajaran umat akhir zaman umat pertengahan umat terbaik itu sebagai pelajaran jawabannya ada lagi sekarang kamu kamu jelaskan tadi membenarkan masa yang benar gak bisa dijaga yang kedua yang kedua yang kedua kitab Zabur itu tidak pernah dicela oleh Allah SWT tapi Allah SWT satu ayat pun si Zabur gak tahu apa buktinya tunjukkanlah apa istinya Zabur itu yang ada di dalam Al-Qur'an sebutkan ayat berapa oke kalau benar Al-Qur'an itu dari seperti kita tema diskusi kita maka Allah SWT harus mengerti lebih dari kau karena itulah 610 datang firman itu maka harus tertulis seperti yang kau bilang itu lengkap bahwa kau bilang Taurat ada dua ini 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 gak ada 1 juta kilometer gak ada 1 juta kilometer baik-baik saja baik-baik saja segini kalau bisa Adam alih salam misalkan umat terakhirnya 1 juta bersergensinya apa saya tidak tanya itu yang saya tanya kok lebih hebat kau kok bisa bilang dua Taurat gini sementara di Al-Qur'an tidak ada dibilang dua Taurat yang dirubah kok hebat bisa kau tunjukkan tidak ada dan yang pertama yang berikutnya aku tanya lagi sama kau ya karena kita harus menguji kebenaran firman Tuhan itu dalam sejarah dunia iya kan iya sejarah apa sejarah dunia inilah ya bahwa ini apa lagi yang muncul-muncul ini coba ilangkan dulu tuh nah kita sudah mengetahui mana yang benar apakah Nabi Isa disalib atau tidak disalib oke menurut sejarah dunia dulu silahkan oke ya ini sangat kesukaan saya kita main data ya ya di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Nabi Isa ini tidak pernah mati di kalangan salib menurut sejarawan oke kita share bahkan di belakang aslinya tidak mengatakan Isa disalib di dalam betul ya saya akan buka data para sejarawan ya di dalam bukunya berbera piring yang berjudul Jesus the man ini seorang sejarawan Jesus dan Naskah Laut Mati bisa lihat kan aku besarin ya Jesus the man pada halaman 152 kalau saya tidak salah oh bukan 152 ya 152 ya update that file kita percaya umat muslim bahwa penyalitan itu bener-bener eksis tapi Masih ambilasi apakah yang disalib saya memiliki kewajiban menjawab dan jawaban saya itu selalu dibasari data oke tahan dulu ya ya kalau mendapatkan enak jangan dirotak ya Oke ini datanya ada saya ingin tetapi tidak bisa bahasa Inggris kayaknya ya ya berkata-kata ini juga langsungnya berbara tiring seorang sejarah jesus dan nasihat mati dengan tajuan didetail disini dikatakan itu yang dikatakan oleh sejarawan Kristen sendiri Yesus itu sejatinya tidak mati dikali salib ia berhasil sembuh dari efek racun dia dibantu untuk merekosri oleh teman-temannya lalu dijawa kembali ke Roma dan itu yang mengatakan bukan orang Islam bukan orang Yaudi orang-orang sendiri dan itu data Oke berarti kau menyangkal Anissa 157 apa yang saya sampel tidak disalib ya iya arti disalib tadi komentar Oke ya pertanyaan bagus ini pertanyaan bagus oke ya kata penyelitian di dalam bahasa Inggris itu itu adalah Crucifixion kalau di cek di dalam Oksa Dictionary kata Crucifixion itu artinya seorang yang digantung di palang salib gini lalu mati itu garuk klok disalib akuram mengatakan wama kotaluhu dia tidak mati disalib wama sholabuhu walaikin subihalahun Nah itu cocok berbara kering mengatakan the Jesus not dying the cross Yesus tidak mati di palang salib tapi dia berhasil sembuh sebagai korban peneguh salah lalu dia tua menikah melihat istrinya Yesus 53 dan sembuh itu jawabannya berdasarkan data dan fakta yang ada Alquran tidak mengatakan demikian Alquran mengatakan yang disalib yang diserupakan artinya yaitu tidak naik sedikitpun tetapi yang diserupakan itu bukanlah anggota itu tidak bisa-bisa bahkan saya tahu ayatnya wakau lihim inna kotalna Masihah isa benuh Maryam Rasulullah wama kotaluhu wama sholabuhu walaikin subihalahun kata kotaluhu misal kalau lalu dicek di dalam Alquran terjemahan Yusuf Ali dalam bahasa Inggris disana dikatakan crucified on the day artinya apa kata crucifixion kalau kita cek di dalam Oxford dictionary artinya seorang yang digantung di palang salib lalu gini dan dia mati atau Alquran mengatakan dia tidak mati di palang salib tetapi dia tidak mati di palang salib tetapi dia tidak mati dia tidak disalib jangan kau jangan kau lihat ada perspektif soal kalau diserupakan bahkan juga mengatakan jangan kau utah hati isya Alquran Alquran bilang tidak disalib loh yang disalib yang diserupakan sementara mengatakan kata soal ini sebentar sementara ambil istilah Barbara Terry dia disalib tetapi tidak mati sementara Alquran mengatakan tidak disalib yang disalib itu yang diserupakan kenapa kau mau melawan lagi oke oke aku jala pakai daidol pakai data sejarah apakah tentang yang diserupakan diserupakan juga mati disalibu Oke jelasan 157 ya ya tentang Alquran dari Alquran kita sesuaikan dengan sejarah dunia apa benar ini dari gimana atau bagaimana silahkan sekarang sebelum kita ke Alquran sejarah dunia mana yang lebih dibaca tolong tunjukkan datanya juga sejarah dunia apa Kak tadi kau sudah mengambil buku Barbara Tering Barbara Tering yang kau andalkan itu mengatakan Yesus disalib tapi tidak mati berbeda dengan Alquran Yesus Nabi Isa sama sekali tidak disalib salah 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 enggak gini yang aku merangkan sebenarnya mau maaf ini Lerudi tidak paham bahasa Inggris tidak paham bahasa Inggris lalu mengatakan oh ternyata yang dikatakan Barbara Tering di begitu kalau kita mengatakan kita cek arti kata crucifixion itu seorang yang digantung di palang salib dipakui lalu dia mati tapi Barbara Tering mengatakan Yesus not by on the cross itu yang dikatakan sama dengan kata sholabuhu kalau kita cek di dalam Quran terjemahnya Yusuf A'i bahasa Inggris itu Barbara Tering mengatakan nggak Yesus disalib di salah satu dulu apa bahasa Inggrisnya kita harus tahu itu yang saya tanya Barbara Tering mengatakan nggak Yesus disalib atau tidak pernah dia naik tetapi orang lain yang dinaikkan Barbara Tering dengan bukti penelitian dia menghabiskan waktu selama 30 tahun dia menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk meneliti sejarah Yesus mengatakan Jesus not by on the cross itu adalah faktanya yang dikasih saya lebih baik-baik saja dan dikataankan kamu tahu betul ini berbaik apa khuruan harus usia sekitar Alqur'an doang Alqur'an baiknya suka kalau bicara Alquran kamu ambil pernyataan orang lain Pernyataan dari Alquran sahajalah Pambil ini betul tetapi kalau ambil dari orang lain sekarang Sesungguhnya kami telah membunuh Isalmasi Putra Mariam Rasulullah Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya Ingat ya, tidak menyalip artinya Nabi Isa itu tidak sekalipun ditangkap Karena untuk disalipkan harus ditangkap dulu Tetapi yang mereka bunuh adalah Orang yang diserupakan dengan Isa Ngerti kau? Artinya Bahwa Nabi Isa itu tidak pernah Ditangkap untuk disalip, tetapi Orang yang diserupakan itu ditangkap lebih dahulu Kalau kau baca itu Oke, tapi disitu dikatakan gak? Disitu dikatakan gak diukuran bahwa Orang yang diserupakan itu yang disalip Ya aku gak tahu kau yang menjelaskan Baca, baca aja Disitu juga mengatakan bahwa Yang digunakan Kota nih, yang digunakan itu adalah Tim sebelah lalu yang diserupakan Nah, tapi Kalau kita lihat Diksinya kata Soalagu itu, dalam bahasa Inggris ada Crucifixion, arti daripada itu Kalau kita cek di dalam oksadik Seorang yang digantung di dalam salib Dan dia mati Data tadi menunjukkan Di dalam bukunya Barbara Thiering Jesus dengan Padalaman 154 Jesus not die on the cross Dan itu Menjadi perbedaan Lalu di dalam titah Bentar, baru-baru Thiering mengatakan Dia kan mengatakan Dia tidak mati di salib Mana Barbara Thiering mengatakan Jesus mati di salib Gak tetap Crucifixion Bro, aku bilang Baru-baru Thiering mengatakan Baru-baru Thiering mengatakan Baru-baru Thiering mengatakan Aku gak baca semua nih Iya, gimana dikatakan di sini Silahkan Cari vers Crucifixion Halo, sebentar dulu Kan aku sudah bilang Baru-baru Thiering mengatakan Jesus tidak mati di salib Sudah, dengar baik-baik Jangkau balik-balik Sudah Tetapi, apakah Baru-baru Thiering mengatakan Bahwa Jesus tidak di salib Saya tidak bilang matinya Di salib aja dulu Ada nggak penyakit-penyakit itu Ya, nanti saya kasih Ada nggak peristiwa penyalipan itu Itu aja lagi Loh, kalau peristiwa penyalipan Kami percaya ada Ya sudah Tetapi Tidak ada peristiwa penyalipan Tuna Bisa Aku akan menjelaskan bahwa Peristiwa penyalipan itu ada Tetapi Nabi Isa tidak pernah Dive on the cross Tidak pernah mati di salib Tetapi yang mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Isa, kata orang-orang itu Padahal mereka tidak membunuhnya Dan tidak pula menyalipnya Kan tidak menyalipnya Kita tidak tertakut dari Sebuah terjemahan Loh, artinya disitu Tidak ada peristiwa penyalipan Bisa Ya, yang penting ada penyalipan Gitu aja, beres Sudah Artinya Kalau kamu bilang Ada peristiwa penyalipan Artinya Bible Yang dari Tuhan Ada peristiwa penyalipan Loh, Al-Quran juga mengatakan Ada peristiwa penyalipan Mereka tidak menyalipnya Anissa 157 Anissa 156 Sama 1 Bro, mengerti gak Mereka tidak menyalip Ngerti? Tapi ada peristiwa penyalipan Dan kalau Let me finish Dan kalau Di dalam 47a ayat 20 Bahwa Isa atau Yesus itu Dirajam Dirajam Killing by stone Dirajam Dan karena itu Al-Quran Maka orang Yodi Itu ragu-ragu Bahkan Pontius Pilatus Pun juga ragu-ragu Apa benar sih Isa ini mati Silahkan cek di dalam Bible Tetapi Yang perlu Peristiwa penyalipan Itu eksis Baik di dalam Bibas Baik di dalam Al-Quran Maupun catatan sejarah Karena Al-Quran mengatakan Bama kota Lui Mas Labu Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan mengesai Dengan tema kita hari ini Sayangnya kita sudah Sejam setengah lebih Dan sekarang malam minggu Berarti kau sudah Mengakui Mengakui apa? Yang benar itu Injil Yang dia di dalam Ada peristiwa Ya iya Al-Quran juga di peristiwa Jangan Anissa 156 Anissa 157 Gawat penyalipan Itu benar-benar ada Lohong Yang bisa disalir Masih Jangan 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 Bisa disalir Jangan panik Minum air putih Minum air putih Yang bayar dulu Jangan panik Enak nih Dapet pengajaran Dari penjata Agot Negeri Nah Saya gak pernah Bingung Kalau lawan Para Denda Jujur Saya gak pernah Bingung Kalau bilang Barbarat Kering Ya ada disalir Sekarang Nanti bisa disalir Apa enggak Kau bilang Pertama kau bilang Ya disalir Ada peristiwa itu Tapi putihnya disitu Tidak menyalir Kan dia bilang Oh sorry Saya tidak Dimana Oke sekarang Saya tanya Bahasa Inggrisnya Disalir Mati apa Saya tidak Saya tidak Menanya Bahasa Inggris Disalir Ada orang Bergerak Yang bilang Isha disalir Bahasa Inggrisnya Disalir Ada orang Disalir Tidak Masih Bahasa Inggrisnya Disalir Itu dulu Disalir Dia harus mati Bahasa Inggrisnya Disalir Bapak Terus kita Nabi Isha Tidak Disalir Ya Pegang Ya Oke Sekarang aku Tanya Barbarat Terim Mengatakan Yesus Disalir Apa enggak Oke 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 Nanti aku Kasih PDF Silahkan Cari Kerasa Crucifize Saya Sekarang Bisa Lupa Biar Lebih Gampang Apakah Barbarat Terim Mengatakan Yesus Ditangkap Yesus Ditangkap Yesus Ditangkap Ya Arkuran Mengatakan Bisa Tidak Ditangkap Kata Siapa Kata Siapa Baca Yang Ayat Kau Belum Tadi Kalau Ditangkap Pasti Tidak Juga 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 Orang Dikari Misalnya Bagaimana Kalau Ditangkap Misalnya Polisi Nangkap Lerudy Terus Lerudy Setelah Ditangkap Bisa Tabur Ini Tidak Penjara Ini Tidak Kabur Bro Tapi Diganjikan Artinya Dia Tidak Pernah Ditangkap Karena Diganjikan Ngerti Maksudnya Yang Mengganti Tidak Pernah Diganjikan Oke Misalnya Misalnya Sudah Buka Baju Dek Oh Nggak Aku Oke Sudah 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 Kita Sudah 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 Sudah